Nini Isoh, salah seorang warga di Kabupaten Cianjur, matuh di imah anu ruksak parna, temernah pikin di cicingan turta kaya nana meh-mehan rugrug. Sana jankitu etakula warga teukur bisa sadrah, hirup pinuh kukal wang lantaran sawaktu-waktu imah anu di cicingan nana, bisa rugrug irrahawai. Puguh matak pikalu wangen, nyakawaskitu kayaan imah Nini Isoh, warga kampung Babakan, desa Mekarwangi, kecamatan warung kondang Kabupaten Cianjur, anu matuh di imah anu temernah pikin di cicingan barinu gelis. Sana jankitu Nini Isoh anu gesepuhte kapaksari usikin ka imah incuna, anu tepati anggang tipa matuhan nana. Pangnekitu imah panggung anu legana 20 meter pasagite, gesreiod turdengdek dipikalawang eta imah teh rugrug. Eta imah anu kaya nana meh-mehan rugrug teh geskeran dapan, saprak sabarabulan katompernaken lantaran teboga waragad, eta imah Nini Isoh teh kiwari di jodang kuawi, sababar halenjer dina bagian sisina. Dinanas-nasna Nini Isoh geslila matuh de eta imah na barinu gelis, satu tas awatera tahun katukang Salakina Tilar Dunya. Kok bisa sampai gini rumahnya gimana? Ya karena ada kambing, terus mungkin karena seret. Terus emah ini tinggal sekarang gimana? Sama saya disini. Terus kalau emah bangtipin ini khawatir gak? Khawatir amruk? Khawatir. Udah ada bantuan bu? Ada. Untuk sehari-hari emak, ngapain aja? Ya diem di rumah, mungkin kalau saya kesawah, nungguin anak. Kondisi rumahnya itu udah gimana sih sekarang? Ya udah ancur. Miring juga berarti ya? Salah seorang incunini isoh, marwati nembraken, pemerintah di etat tempat kungsi netawarkan bantuan rumah layak huni atawaruti lahu, bikin ngerenopasi imah ma isoh, tapi ditolak kukula warga lantaran tembuka waragat bikin muruhanu di Garawena. Heri Setiawan, Bandung TV 11. 14.